Halo dengan Bang Gripie disini, harganya 800 ribuan, ini murah atau mahal sih? Kalau menurut gue sih gak mahal, tapi gak murah juga sih, budget segini bisa dapet sama Zweed Bip yang notabene punya fitur yang lebih komplit Tapi ya beda kalau di compare sama Mijia Quartz ini, bacanya Quartz kan ya? Ya, jadi Mijia Quartz ini merupakan jam analog berbentuk bunder, bulet ya, dengan tambahan pedometer alias penghitung langkah kaki Jadi jumlah langkah yang udah kita capai bisa kita lihat pada jamnya ini ya, ditampilin dalam wujud analog tentunya, pakai jarum jam kayak gini Ya tepat di tengah bawah ini ya Anyway, gue bahas dulu secara detail bodinya Ya desainnya tuh simple minimalis, minimalis banget malah, angka-angka di dialnya aja kagak ada Terus jarum detik juga kagak ada, simple banget Dan cocoknya sih jam kayak gini buat dipakai ke acara-acara santai ya, gaya-gaya casual gitu Kalau buat kondangan ya masih masuk lah, masuk dikit Habis itu case atau body jamnya kalau dilihat sekilas kayak bukan metal Karena warnanya yang kalem Tapi ini metal loh, stainless steel Lalu kacanya katanya dari mineral glass Kacanya tuh cakep, karena bentuknya melenggung Terus tombol yang ada di sisi kanan ini alias crownnya ternyata kagak begitu kepake Karena kagak berfungsi untuk ngatur posisi jarum jam Hanya digunain sebagai tombol untuk awal-awal pairing doang Untuk ngatur posisi jarum jam, ntar aku bahas di akhir video aja Karena ternyata sedikit ribet Kemudian untuk build quality cukup baik Satu keluhan paling di material strapnya yang keliatan murah Ya solusinya ya tinggal ganti aja strapnya ke leather yang asli Atau ke strap yang kalian lebih suka Tentu dengan ukuran yang matching ya, yaitu 20mm Buildnya ketika dipake di tangan kerasa nyaman Tapi kalau di tanganku kerasa rada kegedean Andaikan pergelangan tanganku lebih gede, pasti lebih matching aja Dan untuk fitur-fitur yang disematin Tentu ada bluetooth 4 Yang terus menerus hidup Karena doi bisa di pairing ke aplikasi mi home via smartphone Terus ada pedometer ya Yang tadi udah aku sebutin Sama kemampuan waterproof 3 ATM Patut diketahui bahwa pada saat video ini dibuat Media Quartz yang beredar di pasaran merupakan China version Yang global version tauku belum diproduksi Oleh karena itu untuk proses setup awal Kudu pake aplikasi mi home yang dari playstore Dengan pilihan region wajib pilih mainland China Karena kalau gak pilih mainland China Maka pilihan add device untuk mi quartz nya kagak ada Dan overall proses pairingnya sih gampang Dan aku yakin kalian pasti langsung bisa Lalu setelah di pairing maka akan tersedia user interface Yang menampilkan waktu saat ini Serta nominal jumlah langkah yang lebih detail Opsi untuk mengkulik-kulik sang jam tangan juga tersedia Disini kita bisa nge-set jarum jam sesuai waktu dunia Terus ada interval reminder yang bisa diset untuk geter 2 kali pada interval waktu tertentu Ada juga call reminder yang sayangnya hanya berfungsi di iOS atau MIUI doang Dan terakhir ada alarm yang sayangnya tingkat geternya kurang greget Dan kurang lama geternya Jadi geternya tuh cuman berd 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 sebanyak 5 kali doang ya Habis itu udah gitu aja Berhenti geternya Gak ngulang-ngulang lagi Gak ada opsi untuk snooze atau lainnya Kalau buatku sih alarm model gini kagak ampuh untuk bikin aku bangun tidur Karena tidurku suka pules ya Kayak sleeping handsome Anyway satu hal yang mungkin paling bikin ribet Adalah proses nge-set waktu Alias jarum jamnya Karena gak bisa secara manual kita puter-puter jarum jamnya Kayak jam analog konvensional Jadi untuk nge-set jarum jam Kudu milih salah satu kota yang tersedia ya Ini kotanya banyak banget Kota-kota besar di seluruh dunia Tapi bahasanya bukan English Bahasa Cina coy Aku gak tau ya Gak bisa baca bahasa Cina Dan gak nyerah sampai disitu Atau teknologi informasi jam mana udah canggih Ada Google Translate Maka aku pakein Google Translate Dan ku translate aja bahasa Cina nya kota Bangkok Kan sama-sama GMT plus 7 ya Kayak Jakarta Dan ketemu Tulisan Bangkok Dalam bahasa Cina Tinggal dikopas aja tulisannya ke bagian search Dan ketemu Lalu set as watch time Dan Boom Jarum jam akan memutar otomatis Ke waktu yang sesuai Dengan kota yang telah kita pilih Ini keren ya Jarum jamnya bisa muter sendiri Kayak gini Wow Jam analognya bisa kayak gini gak Oke Xiaomi Media Quartz Selama pemakaian 3 harian Keluhanku ya cuman pada proses setup Jarum jam tadi Yang agak ribet dikit Karena bahasa pilihan kotanya bukan English Semoga app Mi Home nya segera diupdate ya Biar bisa full English Alasan paling kuat untuk Memboyong jam tangan ini ya Karena desainnya yang konvensional Bunder Terus Simple Minimalist Serta tersedianya pedometer Tapi ya Kalau kalian butuh jam tangan yang lebih smart Lebih pinter Namun dengan budget yang kurang lebih sama 800 ribuan ya Carangku ya Mending beli Amazvid Bip aja Oh iya Kalau soal baterai Ya Doi pake baterai yang bunder itu ya Tipenya CR2430 Kalau gak salah Dan klaimnya bisa tahan Sekitar 6 bulan Cara gantinya Aku juga belum tau Yois Thank you for watching Suara aku abis ya Sorry Kebanyakan makan sambal Anyway Kasih subs and like Sama hidupin notif channel ku Kalau kalian suka video ini Kalau gak suka ya Tinggal di Dislike See you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax